Nah ini dia 5 rekomendasi Hero Mobile Legends yang bisa meng-counter 1-1 versi Coach Aura Fire. Pelatih tim Aura Fire yaitu TZ baru saja memberikan list beberapa hero yang bisa menjadi alat untuk mengatasi kehadiran 1-1 di Land of Dawn. So langsung aja kita bahas dari hero yang pertama. Hero yang pertama ada Natalia. Hero yang pertama yang direkomendasikan TZ adalah Natalia. Menurut TZ hero yang satu ini cocok banget buat kamu gunain ketika berperan sebagai romer. Peran sebagai romer menuntut kamu untuk punya mobilitas yang tinggi. Hero yang bertipe sebagai seorang asasin ini sebenernya juga bisa kamu gunain sebagai jungler. Natalia punya skill ultima yang menunjukkan dia untuk bisa masuk ke dalam mode stealth dan hal itu bisa kamu gunain melancarkan serangan pertama buat Wanwan. Lanjut Hero yang kedua ada Karina. Rekomendasi hero selanjutnya dari TZ adalah Karina. Sebagai seorang Marshman, Wanwan tidak memiliki nyawa atau darah yang cukup banyak. Nah maka dari itu hero Karina sendiri bisa memanfaatkan alat tersebut untuk melawan Wanwan. Karina punya kemampuan ofensif yang sangat tinggi. Ia punya physical attack sebesar 121 pada level 1 dan 243 untuk level 15. Nah jumlah yang sangat tinggi tersebut bisa memberikan serangan konsisten nih kepada Wanwan. Lanjut di deretan ketiga ada Link. Kehadiran Link di Mobile Legends bisa kamu gunain buat meng-counter hero Wanwan sendiri. Salah satu kelebihan dari Link adalah kemampuan buff yang ia miliki. Ia mampu meningkatkan peluang untuk mendapatkan critical hit sebanyak 2-10% dan bisa kalian gunain buat nyerbu Wanwan. Lanjut Hero yang keempat ada Popol dan Kupa. Jika lawan kita menggunakan Wanwan maka kemungkinan besar akan ada di area Gotland. Nah maka dari itu pemilihan hero kita di area Gotland haruslah tepat. Popol dan Kupa adalah salah satu hero yang bisa kalian pilih untuk menanggulangi Wanwan di area Gotland. Memiliki skill 2 yang bisa meningkatkan serangan dan meningkatkan shield secara bersamaan. Hal tersebut tentunya sangatlah berguna untuk bisa menyerang Wanwan sekaligus bertahan jika Wanwan menyerang balik. Dan hero yang terakhir ada Clint. Untuk hero yang terakhir ini yang direkomendasikan oleh TZ adalah Clint. Hero yang berpenampilan layaknya sebagai Cowboy merupakan hero Marsman dan kemungkinan besar akan bertemu dengan Wanwan pada area Gotland. Clint adalah hero dengan tipe Marsman yang bisa kamu gunakan untuk menyerang Wanwan secara agresif. Ia punya damage yang jauh lebih tinggi ketimbang Wanwan yaitu 115 untuk level 1 dan 318 untuk level 15. Nah jika kamu bisa melukai Wanwan dengan menggunakan Clint, mau gak mau Wanwan harus kabur. Otomatis Wanwan gak bisa menahan serangan dari Clint. Oke itu dia beberapa hero rekomendasi dari TZ untuk bisa menanggulangi Wanwan kalau udah ada di Land of Dawn. So menurut kalian mana nih hero favorit kalian? Tulis down di kolom komentar karena kita akan ketemu di video selanjutnya. Gue Pepo, bye bye! Sub indo by broth3rmax